Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama Kang Yono nih salam pertanian mudah-mudahan para petani diberikan kesehatan kemampuran keselamatan dalam aktivitas hari-hari baik-baikun pemisauan mudah-mudahan para petani ini hasil taninya berkah-berkah ini harganya semua pemuda itu mudah-mudahan di pasaran baguslah gitu diharapkan kepada petani Oke sekarang Kang Yono lagi ada di kebun nih Kang Yono lagi panen kopi ini kebun kopi yang sudah lama nih udah pada tua-tua maun kopinya udah kota-kota gede-gede dan sama kalian belum dipangkas itu kalau saya dipangin saya kamu pangkas aja biar ada pertumbuhan baru lagi gunas-gunasnya tapi kebetulan kangen ini memperhatikan setiap panen banyakkan kopi di bawah di bawah ini saya suka banyak bekas ini makanan kelawar kalau begitu mau memperkenalkan kopi kelawar karena kami pernah waktu itu memutin langsung dikumpulin langsung diolah sama Kang Yono Wah nah ternyata hasil kopinya luar biasa gitu akan kelawar milik kopinya yang mateng-mateng gitu oke ikuti aja Kang Yono mau ambilin bekas kelawar nanti Kang Yono mau bikin lagi kopi sendiri lah bahasanya beda gitu mungkin itu kan karena kelawar milik yang mateng-mateng oke ikuti aja Kang Yono mau memutin biji-bijinya biji-biji kopi yang bekas kelawar oke ikuti aja Kang Yono memutin kopi bekas kelawar kelawar let's go Terima kasih telah menonton 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 diambil panennya tepat-tepat teman-teman diambil penyuhan bener sekali ini namanya kopi kelawar ini kayak begini kopi yang dimakan sama kelawar lalu dimuntahin diambil yang sari manisnya aja banyak oke videonya begitu aja ini bisa bermanfaat saya kaktikan waktu itu coba ternyata kopinya luar biasa enaknya gitu kemudian bisa dicoba di sepatu-sepat oke videonya segitu aja terima kasih terima kasih